Oke halo teman-teman, selamat datang di channel Pong Opo Dan sebelumnya gue pengen ngucapin minal aizin, walvaizin, mohon maaf lahir dan batin nih teman-teman Ya masih di suasana lebaran, masih anget-angetnya THR ya kan teman-teman Oke jadi mungkin barangkali aja kalau kalian yang udah dapet THR banyak ya misalnya Dan juga udah pengen banget ganti device kalian itu dari Android ke iPhone Nah gue bisa rekomendasiin beberapa iPhone yang layak dibeli ya teman-teman Oke yang pertama jika kalian itu upgrade dari Android seri Snapdragon yang 700an lah Kalian itu minimalnya update untuk iPhone-nya itu ya iPhone 8 Plus yang X-iBook lah teman-teman Itu ya mungkin agak ada seimbang-seimbangnya ya jika kalian upgrade dari Snapdragon seri 700an Ya minimalnya itu iPhone 8 Plus maksimalnya kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian ya Ya makin mahal makin bagus intinya kayak gitu teman-teman Nah untuk kalian pengguna Snapdragon dari seri 800an seperti Poco X3 Pro atau Poco F3 Kalian bisa ya untuk upgrade ke iPhone ya minimal iPhone XR lah Itu akan kerasa banget untuk perbandingannya Ya mungkin untuk iPhone XR jika dibandingkan dengan Android-Android masa kini Paling kalahnya cuma di refresh rate layarnya teman-teman Yang udah support untuk 90 fps di PUBG Mobile-nya Tapi itu gak masalah jika kalian memang udah pernah nyobain iPhone XR Dan jika dibandingkan dengan 90 fps untuk di Android-nya Itu ya menurut gue gak terlalu beda jauh lah teman-teman Bahkan untuk di akupondasi layarnya pun untuk di iPhone itu lebih unggul ya menurut gue pribadi nih Yang gue udah pengalaman untuk di Poco X3 Pro dan juga di Android-Android lain Dan untuk pindah di iPhone XR atau di iPhone 18 itu memang ada perbedaan yang lumayan jika dibandingkan dengan Android Perbedaannya apa aja bang Yang pertama itu ya menurut gue perbedaannya itu di layarnya ya teman-teman Di layarnya itu kayak enak banget gitu ya ADS-nya untuk di device iPhone teman-teman Selebihnya kalian akan temukan sendiri jika nanti kalian itu memang udah pindah dari Android ke iPhone teman-teman Dan untuk kekurangannya jika kalian pindah dari Android ke iPhone sendiri mungkin ya ini ya Akses untuk aplikasinya itu lebih terbatas jadi kalian bisa pikir-pikir sendiri ya teman-teman Jika kalian itu mobilitasnya tinggi untuk aplikasi-aplikasi tertentu Misalnya kalian itu pengguna aplikasi mod-mod itu ya Itu mungkin kalian agak sedikit kecewa jika kalian pindah ke iPhone Tapi ya jika kalian gak mempermasalahkan hal itu ya fine-fine aja jika kalian pengen pindah dari Android ke iPhone Ya mumpung juga lagi banyak THR ya kan teman-teman Oke jadi mungkin segitu aja video gue kali ini Sekali lagi minal izin walva izin mohon maaf lagi dan batin Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya